Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Belum lama setelah peluncuran OPPO Reno8 series di Indonesia, kini telah beredar rumor tentang spesifikasi dari HP penerusnya, yakni OPPO Reno9. Dilansir dari Digital Chat Station, ponsel baru ini akan memiliki kamera utama beresolusi 64MP di bagian belakang dan masih banyak lagi keunggulan dari OPPO Reno9 ini. Jadi, tonton video ini sampai habis ya! Rumor tentang spesifikasi dari OPPO Reno9 kian sering bermunculan di media sosial. Meskipun ponsel ini tampaknya baru akan meluncur pada tahun depan, sesuai dengan tradisi dari OPPO. Dari segi tampilan, OPPO Reno9 ini diprediksi masih mengusung desain yang sama seperti generasi sebelumnya OPPO Reno8, di mana di bagian belakang masih mengusung 3 kamera yang disusun membentuk persegi dengan masing-masing beresolusi 64MP kamera utama dengan sensor Omnivision OV64B dan 8MP kamera ultrawide serta 2MP kamera makro. Tak hanya itu, di bagian depannya terdapat kamera selfie 32MP dengan sensor Sony IMX709 yang disematkan pada layar punch hole. Berbicara mengelai layar, OPPO Reno9 diprediksi akan membawa layar OLED 6,7 inch dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi 1080p. Karena menggunakan panel OLED, OPPO Reno9 ini dipastikan akan memiliki pemindai sidik jari di bawah layar. Hal upgrade lainnya yang akan dibawa oleh OPPO Reno9 adalah di bagian chipsetnya. Ponsel ini akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6nm dan ditunjang RAM 12GB. Namun beberapa liker belum membocorkan sama sekali kapasitas memori internal pada OPPO Reno9. Namun disayangkan, pada OPPO Reno9, ponsel ini akan membawa fitur fast charging 67W. Jika ini benar, fitur ini lebih rendah daripada OPPO Reno8 yang memiliki fitur pengisian daya cepat 80W. Fitur fast charging dari OPPO Reno9 tersebut cukup mumpuni untuk mengisi baterai 4500 mAh-nya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Namun sampai saat ini, belum diketahui kapan OPPO Reno9 ini diluncurkan. Jika melihat dari generasi sebelumnya, OPPO meluncurkan seri Reno 2 kali dalam setahun, yakni di sekitar kuartal pertama dan kuartal ketiga. Karena ada kemungkinan Reno9 akan diluncurkan sekitar awal tahun depan atau 2023 mendatang. Meski demikian, rumor menyebutkan bahwa OPPO Reno9 ini akan rilis di Tiongkok lebih dahulu pada bulan November atau bulan depan. Jadi menurut kalian, apakah Reno9 akan membawa perubahan yang cukup signifikan daripada seri sebelumnya? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!